Berkuda merupakan salah satu olahraga yang selalu menyumbangkan emas di ajang internasional. Ferry Wahyu Hadianto merupakan atlet yang mendapatkan medali emas di tiga SEA Games terakhir. Dan berikut adalah profil dari Ferry Wahyu Hadianto. Ferry Wahyu Hadianto Bapak setiap hari naik kuda, naik kuda, naik kuda. Jadi saya ada kepinginan untuk mencoba. Terus Bapak juga memperbolehkan untuk mengajak naik kuda. Dari umur enam tahun saya sudah naik kuda dan Bapak juga mengizinkan. Prestasi terbesar saya Mendali emas SEA Games 2011, Mendali emas SEA Games 2013, Sama mendali emas SEA Games 2015. Dan empat besar di ASEAN Games. Itu yang paling benar-benar, yang tidak bisa lupa, yang benar-benar, luar biasa dia. Lebih merasakan ya, karena kita kalau hanya melihat kadang susah. Tapi kalau dirasakan, karena kita bisa merasakan banget. Kuda ini lagi mood apa enggak, dan karakternya baik apa enggak, itu bisa dirasakan waktu saat kita menunggang. Karena di atas itu berasa banget. Kuda ini itu baik apa enggak, karena setiap kuda bikin gerakan sesuatu, kita sudah tahu bahwa kuda ini sedikit nakal, nakal, atau memang baik. Ada satu kuda saya, kuda utama saya, buat namanya Equinana Zandor. Dari pertama saya awal naik, saya sudah langsung kelop sama dia. Enggak butuh waktu untuk seminggu, hanya butuh waktu tiga hari, saya bisa dapat juara World Cup. Karena enggak tahu kenapa, saya merasa hati saya sama hati dia sama. Yang saya mau apa, dia ngelakuin. Dan saya minta bantu apa, dia selalu bantuin. Dan di situ saya merasa, ini memang jodoh saya, kuda saya. Saya jujur sekarang mungkin, ya kurang ya, kurang dalam artian, dalam segi pertandingan, federasi kurang membuatnya, enggak tahu saya kenapa. Yang kedua, jam terbang ke luar negeri, itu jadi jarang. Untuk tanding di luar negeri, jarang. Kalau enggak kita yang sendiri yang bikin, itu jarang. Maunya saya sih, PP Fordasi atau federasi, yang di bawah naungan KONI itu, yang membangun atlet. Jadi dalam artian, lebih perbanyak pertandingan, lebih banyak tanding keluar juga, atau latihan sama pelatih luar, untuk lebih pengalaman lagi, untuk rider-rider di Indonesia. Indonesia harapannya ya, kita bisa tembus di Olimpik 2020, Tokyo. Dan, kita berhasil untuk, jadi tuan rumah di 2018, harapannya itu dulu sih. Yang jelas, yang paling utama tuh, di Sea Games 2017, Malaysia. Itu target pertama kita, target keduanya ASEAN Games. Jadi, di kita sendiri, tuan rumah, dan berikutnya Olimpik 2020, Tokyo. Itu sangat harapan kita, dan semoga federasi kita, dan pemerintah bisa membantu, atlet-atlet untuk lebih maju lagi, untuk latihan, dengan pelatih luar, atau latihan ke luar negeri.